Ma'asyurul hadirin wal hadirat rahmatullahi wabarakatuh Ini tadi sedikit dari Israq dan Me'rad Karena saya rasa semuanya yang hadirin sudah hafal Israq Me'rad sudah hafal Saya akan bawakan, tadi dibawakan oleh Gai Abdullah Khan Mengenai aliran-aliran sesat Tadi beliau nyebut Ma'asyurul hadirin wal hadirat Indonesia Indonesia ini adalah bumi ahlus sunnah wal jamaah Meskipun mereka terpecah Dalam berbagai organisasi-organisasi Islam Ada NU, ada Muhammadiyah Ada Robitoq Alawiyah Ada Al-Irsyad Namun mereka adalah keluarga besar Ahlus sunnah wal jamaah Dimana ahlus sunnah wal jamaah Berpegang dengan apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. bersama sahabat-sahabatnya Dasarnya adalah ketika Ditanyakan kepada beliau Rasulullah s.a.w. ditanyakan kepada beliau Rasulullah s.a.w. mengenai kelompok yang selamat dan akan masuk surga Kelompok yang selamat dan akan masuk surga adalah kelompok yang berpegang dengan apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku Namun tidak bisa dipungkiri Bahwa saat ini Bahwa saat ini sedang terjadi pemurtatan besar-besaran Baik Berbagai aliran aliran sesat Aliran-aliran sesat ini masuk dari luar negeri ke Indonesia Dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia Yang berakibat akan memecah belah persatuan muslimin Indonesia Yang otomatis akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita Yang otomatis juga akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah Aliran-aliran sesat ini masuk dari luar negeri Siang malam tokoh-tokoh mereka bekerja Bermilyar-milyar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan ini Dari Amerika masuk jil Kalau menurut mereka Mereka adalah jaringan Islam liberal Tapi kalau menurut kami al-bayinat Mereka adalah jaringan iblis laknatullahi alaihim Tokoh-tokoh kita dicuci otaknya Sehingga mempunyai faham yang berbeda dengan apa yang selama ini difahami oleh ulama-ulama kita Penyakit ini Atau virus ini Atau wabah ini Sudah masuk ke dalam organisasi-organisasi Islam Sudah masuk di NO Masuk di Muhammadiyah Masuk di Cendekiawan Oleh karena ajarannya bertentangan dengan Al-Gur'anul Karim Bertentangan dengan pendapat ulama yang selama ini kita ikuti Maka ajaran ini kita tolak Kemudian masuk dari India Faham Ahmadiyah Dimana mereka berkeyakinan Bahwa setelah Rasulullah SAW Masih ada ulama Ahmad Yang mereka yakini sebagai nabi Ajaran yang demikian ini bertentangan dengan Al-Gur'anul Karim Dimana Allah SWT telah berfirman Makana Muhammadun Aba ahadin min rejalikum Walakin Rasulullah Wa khataman nabi Dalam ayat ini Allah menekankan Wa khataman nabi Beliau adalah nabi yang terakhir Dengan demikian Ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan Al-Gur'an Jelasnya mereka menolak kalamullah Sedang orang yang menolak kalamullah Tidak diragukan lagi kekufurannya Itulah sebabnya mereka juga kita tolak Kemudian Dari Timur Tengah Seklompok manusia Yang karena keterbatasan ilmunya Mereka berani mengkafirkan Mayoritas muslimin Indonesia Mereka itu sedikit-sedikit syirik bedah Syirik bedah Sampai-sampai merayakan Hari kelahiran Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dikatakan bedah Padahal Orang yang pertama kali merayakan Hari kelahiran Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Adalah sahib Risalah Bahwa Nubu'ah itu sendiri Yaitu Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dimana Ketika ditanyakan kepada beliau Mengenai sebab beliau berpuasa pada hari Senin Maka beliau menjawab Dikatakan Itu Adalah hari Dimana aku Dilahirkan Itulah sebabnya Aku Berpuasa Pada hari Senin Dengan demikian Apa yang dikerjakan oleh muslimin Dimana pun mereka berada Yaitu Bergembira Menyambut Hari kelahiran Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW adalah merupakan pelaksanaan daripada sunnah Nabi Besar Muhammad SAW disamping melaksanakan sunnah Nabi Besar Muhammad SAW yang kita lakukan itu adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah SWT dimana Allah SWT telah berfirman gul bifadlillah wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu katakanlah wahai Muhammad dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira sebagaimana kita ketahui ma'asyurul hadirin walahadirat rahimakumullah junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW adalah merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita baginda Rasulullah SAW pernah bersabda innama ana rahmatun muhda sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umatku hal ini dikuatkan oleh firman Allah yang tertera di dalam Al-Gur'an Al-Karim wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini dengan demikian apa yang kita kerjakan dikerjakan oleh muslimin dimanapun mereka berada yaitu bergembira menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW bukan perbuatan bid'ah tapi merupakan pelaksanaan dari perintah Allah sekaligus merupakan sunnah Nabi Besar Muhammad SAW karenanya mereka juga kita tolak kemudian dari Iran yaitu aliran Syiah lengkapnya Syiah Imamiyah Ithna Asyariah atau Syiah Humainiyah atau Syiah Ja'fariyah yang menggunakan nama samaran Madhab Ahlul Baik kalau namanya keren sehingga banyak yang tertipu masuk kepada mereka acaranya jelas-jelas sesat dan menyesatkan karena bersentangan dengan Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam karenanya mereka juga kita tolak kemudian masih ada lagi NII ada lagi orang jual bakso ngaku nabi laku di Indonesia ini namun dari sekian banyak aliran sesat yang masuk ke Indonesia yang paling berbahaya bagi agama bangsa dan negara adalah aliran Syiah Imamiyah Ithna Asyariah karena di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadith aliran ini didukung satu negara yang kaya dimana tokoh-tokoh kita diberangus mereka bekerja siang malam bermilyar-milyar dolar mereka hamburkan dalam penyesatan ini tokoh-tokoh kita pemimpin-pemimpin kita mereka dekati ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran di Iran mereka ditamasyakan melihat keberhasilan revolusi Syiah versi mereka bukan versi kita namun mereka tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh Rezim Khumaini dan berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah di Iran yang diratakan bahkan di beberapa kota ahli sunnah dilarang membangun masjid inilah yang terjadi di Iran jumlah jumlah ahli sunnah atau muslimin di Iran itu sepertiga dari penduduk Iran kurang lebih 20 juta namun mereka sangat tertekan mereka sangat madlum itulah yang terjadi kekejaman di Iran terhadap ahli sunnah wal jamaah kemudian tokoh-tokoh kita ini dibantu baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya hampir hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Iran biasiswa mereka berikan dasar kita ini suka berebut kalau sudah ada namanya biasiswa maka tanpa memikirkan akibatnya pemuda-pemuda kita yang berakidahkan Islam berangkat ke sana ke Iran 2-3-4 tahun pulang dari sana sudah menjadi murtad semuanya tokoh-tokoh kita ini tadi baik dari NO dari Muhammadiyah dari Cendikiawannya dari Habaibnya melihat keadaan ini bungkam padahal yang digerogoti oleh Syiah ini 95% adalah warga Nahdiyin saya berbicara warga Nahdiyin karena saya pengurus NO saya Awan Syuryah Nahdutul Ulama wilayah Jawa Timur jadi kami tahu persis keadaan ini kemudian tokoh-tokoh kita ini pulang ke Indonesia pura-pura tidak tahu bungkam seribu bahasa bahkan kalau ada orang yang menyerang Syiah mau menyelapatkan warga Nahdiyin dia angkat bicara dan ini bukan rahasia lagi semua orang yang mendengarkan di TV membaca koran tahu siapa pemimpin kita ketua kita di BPNU sana mereka jual Nahdutul ulama kepada Syiah kemudian ulama-ulama Syiah ini dari Iran dimana mereka sudah bertindak kejam kepada ahlu sunnah di Iran mereka datang ke Indonesia ke bumi ahlu sunnah wal jamaah mengajak uhuah islamiyah bagus uhuah islamiyah itu bagus namun apabila dilakukan antara sesama islamnya NU muhammadiyah uhuah islamiyah bisa walaupun dulu gontok-gontok kan sekarang mulai menyadari bahwa perbedaannya hanya di dalam masalah furuh gunut datang datang ke bumi ahlu sunnah mau mengajak uhuah islamiyah sedang mereka menindas ahlu sunnah di Iran kalau mereka itu betul-betul tulus ingin beruhuah islamiyah dengan ahlu sunnah mengapa mereka tidak uhuah islamiyah dengan ahlu sunnah yang ada di Iran kok mereka justru didolimi inilah yang terjadi pemurtatan di Indonesia aliran-aliran sesat berkembang dengan luar biasa ada pertanyaan apakah bisa ya Habib antara siah dengan ahlu sunnah ini diadakan tagrib pendekatan perlu diketahui bahwa tagrib pendekatan ahlu sunnah wal jamaah itu sesuatu yang muhal bukan lagi tidak mungkin sesuatu yang muhal karena perbedaannya di dalam agidah di dalam tawhid di dalam usuluddin dimana rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita rukun rukun islam mereka berbeda dengan rukun islam kita kalau rukun iman kita untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wabil yaumil akhir wabil gadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala maka mereka mempunyai rukun iman lima yaitu at-tawhid an-nubuwah al-imamah al-adl al-ma'ad bagi mereka karena kita ini tidak beriman kepada imam imam mereka yang jumlahnya 12 maka kita dianggap kafir konsekuensi konsekuensi dari perbedaan rukun iman itu mereka menganggap kita kafir dan sebaliknya kita menganggap mereka kafir kita dengan orang Kristen berbeda rukun iman konsekuensinya mereka kita menganggap kafir dan mereka juga mengkafirkan kita ini konsekuensinya kemudian perbedaan rukun islamnya kalau kita as-salah as-salah as-zakah al-had syahadatin as-salah 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 as-zakah al-had maka mereka tidak ada syahadatin mereka langsung as-salah 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 as-zakah al-had wal-wilayah mereka tidak ada syahadatin tapi diganti dengan wilayah banyak sekali perbedaan-perbedaan kita dengan mereka ada yang bertanya juga Habib apa saja ajaran syiah yang bercentangan dengan Al-Quran apakah mereka itu masih islam apakah sudah keluar dari islam diantara keyakinan golongan syiah itu mereka berkeyakinan bahwa para sahabat setelah Rasulullah s.a.w wafat mereka menjadi murtad tinggal tiga orang di dalam bukunya yang lain empat orang padahal di dalam Al-Quran Al-Karim Allah banyak firman-firman Allah yang isinya memuji para sahabat Allah cinta kepada mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah serta Allah menjanjikan surga demikian berarti ajaran syiah bercentangan dengan Al-Quran jelasnya mereka menolak kalam Allah sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya begitu pula di dalam Al-Quran Allah menurunkan di dalam surat An-Nur yang isinya pujian Allah kepada umul mu'minin Aisyah radhiallahu anha serta menolak tuduhan orang-orang munafikin yang telah menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong namun di dalam ajaran syiah diterangkan bahwa Siti Aisyah itu pernah melakukan perbuatan serong dengan demikian berarti mereka menolak kalam Allah sedang orang yang menolak kalam Allah tidak dilakukan lagi kekufurannya kemudian mengenai Al-Quran itu sendiri mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan kita baca dibaca oleh muslimin seluruh dunia menurut mereka sudah muharraf sudah tidak orisinil sudah dirubah oleh para sahabat ada ayat-ayat yang ditambahkan dan ada ayat-ayat yang dikurangi padahal di dalam Al-Quran Allah menurunkan satu ayat yang berbunyi inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhud kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya dengan demikian ajaran syiah bertentangan dengan Al-Quran Al-Qurman jelasnya ajaran syiah menolak kalam Allah sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya yang terakhir ada pertanyaan bagaimana ya Habib kalau ada seorang kiai membela syiah atau masuk mengikuti faham syiah jauh jauh-jauh hari sebelum Khumaini mengekspor revolusi syiahnya ke Indonesia kiai Hashim Ash'ari pendiri Nahdutul ulama sudah wanti-wanti agar kita jangan dekat-dekat dengan ahlil bidak yang beliau sebutkan diantaranya adalah syiah zaydiyah dan syiah imamiyah beliau wanti-wanti agar kita berpegang dengan salah satu dari empat madhab yaitu syafi'i maliki hambali dan Hanafi dengan demikian bagaimana kalau ada kiai tadi itu yang membela syiah atau masuk syiah berarti dia berkhianat terhadap pendiri Nahdutul ulama kiai Hashim Ash'ari tidak layak lagi apalagi dia mau menduduki jabatan sebagai pengurus Nahdutul ulama kemudian ya habib bagaimana kalau ada habib yang masuk syiah ini yang penting ini habib penyakit ini banyak di madura ini Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakram di dalam kitabnya Al-Bargah Al-Masyigah menerangkan bahwa datuk daripada habib yaitu Al-Muhajir Al-Imam Ahmad bin Isa itu hijrah dari Irak tepatnya kota Basrah ke Hadromud dari Basrah Irak yang subur pindah ke Hadromud yang gersang dikarenakan di Irak di Basrah saat itu timbul faham-faham yang menyesatkan timbul fitnah dan fitnah yang terbesar saat itu adalah timbulnya aliran syiah yang memusuhi golongan ahli sunnah wal jamaah jadi beliau dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya dari faham syiah yang menyesatkan beliau pindah dari Irak ke Hadromud itulah sebabnya Al-Habib Ali Sohib Maulid pengarang Maulid Simtul Durar Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi mengatakan syuf alawi idha masalak maslakal alawi mahu alawi kalau ada alawi atau habib tidak jalan di jalan jalannya leluhurnya orang tua-tuanya maka dia bukan habib jelasnya kalau ada habib tidak beragidah ken ahlu sunnah wal jamaah maka dia bukan habib lebih jelasnya lagi kalau ada habib masuk syiah maka dia bukan habib tapi apa mantan habib silahkan bukan lagi habib habib adalah yang membawakan ajaran orang tuanya datuk-datuknya jalan yang benar mengajak kepada surga bukan mengajak kepada menuju neraka ma'udzubillah minta alik mudah-mudahan mereka diberi hidayah memang ma'asyalul hadirin wal hadirat rahimah kumulullah konsekuensi seorang habib yang masuk syiah maka dia dia melepaskan dirinya dari kelompok habib dia yang melepaskan bukan kita yang mengeluarkan tapi dia yang melepaskan dari kelompok habib dengan keyakinan mereka yang menganggap ahlu sunnah fi dolal pernikahan yang dilakukan secara ahlu sunnah tidak sah padahal dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah berarti dia anak apa mayan tasib ila abih wa walad nuh dia adalah walad nuh bukan lagi habib itulah konsekuensi seorang habib yang masuk syiah silahkan kalau ada di satu daerah ada habib masuk syiah usir dari tempat itu suruh pindah ke tempat lain jangan hanya tajul muluk saja bukan hanya tajul muluk yang harus diusir habib yang masuk syiah usir dari tempat itu karena dia ngotori menjatuhkan nama datuk-datuknya saya rasa itulah sedikit yang perlu kita waspadai karenanya dalam kesempatan yang terakhir ini saya menghimbau kepada para ulama kepada para tokoh kepada para kiai selamatkanlah umat ini dari faham-faham yang menyesatkan baginda Rasulullah bersabda hadith ini ditujukan kepada tokoh-tokoh kita kepada para ulama kita kepada pemimpin-pemimpin kita beliau beliau Rasulullah bersabda idha torah telfitan apabila timbul fitnah wasubba ashabi dimana sahabat-sahabatku dicapce maki fal yudhir alimu ilmahu maka setiap orang yang berilmu diperintahkan menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai kesesatan punya sedikit sampaikan sedikit punya banyak sampaikan banyak warang siapa yang tidak melaksanakan perintah tersebut kata Rasulullah s.a.w. fa alaihi laknatullah wal malaiqah wal nas ajma'in apabila si alim tersebut tidak menyampaikan apa-apa yang ia ketahui maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat dan dari seluruh manusia layak beruluh minhu sarfan wala adlah semua amal kebajikannya baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah tidak akan diterima oleh Allah s.w.t karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak para ulama para tokoh para pejabat para calon pejabat marilah kita selamatkan umat ini dari faham-faham yang menyesatkan terutama dari faham syiah imamiyah maailah kita bersama-sama berdoa Allahumma lakal hamdu syukro walakal manu fadla wa anta rabbuna hagga wa nahnu abidu karigga wa anta lam tazal idali ka'ala Allahumma ya miyassir kula asir wa ya jabir kula kasir wa ya muqawya kula da'if wa ya ma'man kula makhif wa ya mughni kula fakir yassar alayna kula asir fataysir alayka yassir Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wal-tafsir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir Allahumma inna nakhafu minkah wa nakhafu minman yakhafu minkah wa nakhafu minman la yakhafu minka Allahumma bihak min yakhafu minka najjina minman la yakhafu minka bihormati nabika sayyidina Muhammad sallallahu alay sallam Allahumma hursna bi'aynika aladhi la tanam wa knufna bi'kanafika aladhi la yuram wa arhamna bi'kudratika alayna fala tuhlikna fala tuhlikna fala tuhlikna wa anta rajau na wa wathigatuna ya arham arham wa sallallahu alay sallallahu Allahumma jama'ana jama'ana jama'an marhumah wa tafurukuna min ba'dih tafurukun ma'sumah wa la taj'al fi'na wala minna wala ma'ana shagiyan wala mahrumah rabbana atina fi dunya hasanah wa fi'l-akhirati hasanah wa gina azab an nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabb alalamin wa sallallahu ala sallallahu ala alhamdulillahi rabbil alamin walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh